Pak Agung, para terdakwa kan kemarin umumnya keberatan dengan hasil tes poligraf yang diguji oleh para ahli. Nah, seberapa akurat sebetulnya hasil tes kejujuran dengan alat poligraf tersebut? Baik, sebetulnya keberatan yang dilumparkan oleh para yang merasa keberatan itu hal yang wajar. Dan karena mereka merasa hasilnya nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan sebetulnya. Kita lihat contoh kalau mereka yang merasa tidak keberatan sepertinya, seperti Ricky atau seperti Richard Eliezer, mereka merasa nggak keberatan dengan hasil tersebut. Nah, kalau kita melihat hal itu, itu wajar-wajar aja itu terkait hasil, itu hak mereka untuk merasa keberatan. Namun nanti itu tergantung dari hakim bagaimana untuk memiliki poligraf ini dalam membantu proses ini. Kemudian untuk akurasi, untuk akurasi sendiri, asosiasi poligraf Amerika yang beralamat di Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa orang-orang yang telah dilakukan training oleh mereka, kemudian menggunakan SOP yang mereka lakukan, pemeriksaan poligraf, kemudian hal itu tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh asosiasi dalam proses pemeriksaan. Itu akurasinya mereka menjamin di atas 90 persen. Bahkan untuk metode yang dilakukan oleh pihak lawful sendiri, yaitu menggunakan metode Utah, itu diklaim oleh asosiasi poligraf Amerika dan beberapa kalangan peneliti di sana, itu 93 persen seperti itu. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih.